Kita sudah berdiri di dalam rumah Kang Darto. Kang Darto akan menceritakan seperti apa. Karena sepengetahuan saya, Kang Darto bilang tadi rumah ini sudah dibangun 5 tahun berjalan. Tapi kondisinya masih sepi. Istri masih tinggal di rumah yang pertama ya. Yang di desa kemerawetan. Dan saya mau bertanya ke Kang Darto dari awal cerita sampai kita mau menunjukkan ke depan rumah. Seperti apa sih? Bagaimana rumah ini belum ditempati istri dan anak-anaknya? Monggo Kang Darto. Ya karena kemungkinan gimana ya masih ada gaul di sini ya. Ya nanti juga dia insya Allah nanti balik lagi. Syukur ya Kang Darto. Yang angker singgah kalau dalam rumah. Saya sudah punya perjanjian. Demi Allah saya. Kalau ada ular masuk ke rumah saya, saya bunuh. Saya sudah berjanjian waktu di rumah ini. Tapi kalau di luar saya segede apapun, saya tidak akan saya rindu. Karena saya itu sendiri padat. Waktu itu ada ular digeroyok sama kucing. Saya enggak ambil lain. Rumah saya itu ular banyak. Satu ini mas. Rumah banyak ularnya. Karena saya sudah berjanjian. Saya enggak mau. Jadi sebenarnya kalau dalam rumah enggak apa-apa. Aman, nyaman. Nyaman ya. Oke langsung saja Kang Darto. Ke depan rumah seperti apa ya. Penampakan di depan rumah. Karena emang kondisinya sangat sepi ya teman-teman. Sepi. Ini masih tanah kosong. Dulu di sini mas. Dulu di sini randu gede. Oh di sini. Dulu. Di sini teman-teman. Tempat yang namanya. Pohon apa ya? Pohon randu. Randu bring. Oh. Kas ya. Kita samperin ya Kang Darto. Dulu randu ini. Dulu randu ini. Dipotong. Oh itu bekasnya masih ada ya Kang Darto ya. Oh ini. Orang yang lewat sini dulu takut. Ini teman-teman nih. Randu. Randunya bekas pohon yang sudah dipotong ya. Mitosnya mau motong randu ini. Sudah jatuh kayak mau bangun lagi katanya. Karena itu saya enggak ada. Yang motong itu mertua saya. Mertua saya dari Pak Ruswan. Jadi udah katanya. Udah mau jatuh terus bangun lagi. Langsung. Ruh. Aneh kayak begini. Ya kayak ada semacam apanya ya. Adulilah. Ya jadi bisa bangun sendiri. Ya kayak ada besot besot. Betul. Nah setelah itu udah bangun. Nah ini kayunya ini enggak ada yang berani ngambil. Sampai sekarang ini kebakar sendiri. Berarti angus sendiri ya. Angus sendiri. Gara-gara istri saya yang bakar. Sampai yang merebut di sini kebakar. Hilang ini randu ini. Oke teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya. Emang rumah Kang Darto ini berada di. Tengah-tengah sawah. Tempatnya di desa Limbangan atau Tanah Limbangan ya. Ya Tanah Limbangan. Sebelahnya juga masih agak berjarak. Hampir 20 meter ya. Ada rumah lagi. Nah di sebelah depannya juga. Ada rumah. Berapa rumah? Ada tiga ya. Cuman kalau yang di depan rumah Kang Darto ini udah masuk wilayah. Murang ya. Kalau tanah ini. Tegungan. Kalau tanah ini. Ya ini mas. Ini kan ada yang telah dipotong ini mas. Oh iya 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 iya. Ini kalau dipotong. Orang yang Allah alam ya mas. Ya. Ini sering ada kutilanak iun-iun disini. Oh berarti sering bergoyang-goyang ya. Main iunan. Ya main iunan. Di lanang ke garwo. Ini orang ada yang berani motong ini. Ya kita lihat ya teman-teman. Ini kan udah di. Di sayap ya. Ya karena ini perbatasan juga. Antara kalau ketimur kesini. Tegungan. Tegungan sebelah. Ini kemurang letan. Sebelah barat ya. Barat ya. Kemurang letan. Bener-bener. Oke teman-teman bisa teman-teman lihat ya teman-teman. Jadi ini. Pohon ini. Ini namanya pohon apa Kang Darto? Kedung-kedung kayaknya apa-apa ya. Pohon Kedung-kedung ini sangat apa ya. Sangat. Ini perbatasan. Boleh nggak boleh saya pohon. Sangat ada artinya ya. Kasian nanti yang motong ya Allah alam ya. Iya. Tetap ada musibahnya ini. Ya semuanya Allah yang ngatur ya Kang Darto. Ini kalau sama setak. Bisa teman-teman lihat ya. Jadi tadi Kang Darto menertalisir ya keadaan pohon ini. Supaya kalau malam tidak mengganggu orang jalan ya. Iya. Kang Darto ya orang lewat ya. Karena sangat gelap kalau teman-teman kalau malam. Ini kemurang letan. Ini kenapa Kang Darto rumah ini yang nggak. Mas Artin. Orangnya saya udah bilang mas. Ya. Gimana ya saya bukan orang pintar ya. Saya orang betul-betul sih ya. Iya. Kalau bisa bikin rumah. Jangan endep biar imbang sana imbang. Jadi kalau ambil nanti buat tempatnya orang-orang gue. Di sini banyak mas. Ya bisa teman-teman lihat ya. Ini rumah. Sudah dibangun. Tapi di tinggal orangnya kita nggak tahu ya seperti apa di dalam rumahnya. Tapi emang. Ini ada tuyulnya. Tuyulnya. Sedengkot. Ini sudah dipager berapa kali ya. Sudah 4 tahun disubungkan. 4 tahun berarti tidak ada penghuni ya. Benar Toto ya. Bisa dilihat ya. Ini ikutnya berarti tanah kemurang. Oh berarti kebawahnya tanah kemurang wetan ya. Desa kemurang wetan ya. Ini bener-bener sepi. Atau tidak berpenghuni. Ini udah berapa tahun Kang Darto? Berarti kurang 6 tahun ya. 4 tahun ya. Tidak berpenghuni. Toto Makassar. Makassar. Ini hanya satu rumah ini. Ini kalau panen bawang. Pak siapa namanya itu ya. Kalau panen bawang, bawangnya taruh di minum. Ini ketakutan. Oh. Makanya bisik dalam rumah ini. Pak siapa itu orang-orang bebel. Pokoknya ada warga yang. Di dalam itu banyak orang. Pernah ngalamin kejadian. Akhirnya pindah ke depan rumah sana. Iya nunggu bawang ya yang. Mas siapa namanya itu orang-orang bebel. Dia takutnya di rumah ini itu banyak orang. Rame sekaliannya pindah ke rumah saya depan. Nah itu rumah Kang Darto ya teman-teman. Emang berdiri sendiri. Tidak ada tetangga yang mau bikin rumah ya. Kang Darto yang masih simpang siur. Karena di sini emang kondisinya sangat sepi. Di sebelah sana teman-teman bisa teman-teman lihat itu yang ada pohon gede. Pohon apa namanya ya. Kalau saya tahu. Ini calahnya para goib. Ini calahnya para goib. Iya. Para goib itu. Di situ kan ada putar mas. Putar itu. Jadi emang umbuk kumulir di situ. Kumulir di situ. Yang salah. Kumulir di situ ya. Saya lihat sendiri tidak membuat apa lah. Baru kali ini saya tayangkan. Karena Mas ini ingin tahu ya. Ingin tahu kisah ya. Supaya bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Agar lebih berhati-hati. Dan jangan lupa selalu berusaha. Usaha atau diawali dengan bismillah memohon kepada yang maha kuasa agar tetap diberikan perlindungan. Agar dijauhkan dari hal-hal yang gaib-gaib. Karena hal yang gaib itu dua dunia yang berbeda. Yang Kang Darto ya. Oke teman-teman. Videonya cukup di sini saja. Kan ada lagi mas. Kalau lewat depan rumah saya itu ada pohon garsem. Ya pohon. Cerik pohon cerik. Cerik sih itu ada tuh. Pernah kecerdasan orang dua kali disitu jatuh. Bahkan duduknya hilang. Jatuh tapi tidak ada penyebabnya. Iya enggak ada lah. Berarti kecelakaan tunggal. Pokoknya jangan ngeber-ngeber depan rumah. Mulainya saya potong. Iya benar-benar. Waktu itu pokoknya jangan kencing di sini ya. Akhirnya saya enggak maulah berpantangan seperti itu. Kencing sembarangan ya. Itu dua kali sih itu. Ada yang katanya dute ilang di depan rumah-dumpahnya. Iya. Memang di sini tuyulnya itu didengkot. Tuyulnya sekarang saya enggak tahu ya Allah Allah. Kadang di rumah sini masuk. Suami istri kan yang dipunat sana. Ya. Ini rumahnya Revin. Saya karena ngelihat sendiri. Oke teman-teman ya. Videonya cukup di sini saja. Untuk video berikutnya akan saya sambung. cerita-cerita. Yang saya ceritakan. Kalau di sini. Di Karang Dembel ini. Mau ngapain Allah alam ya. Saya Allah alam. Saya enggak tahu lah. Allah alam. Kalau ada orang meninggal waktu saya tinggal di sini. Pasti ada orang layak atau orang hitam. Sama saya bawa katil. Oh tapi itu. Ya itu. Apa ya. Hanya orang-orang tertentu. Yang bisa melihat. Hal-hal yang gaib. Padahal di siang hari ya. Enggak. Kadang malam. Kadang malam. Kadang siang ya. Siang enggak. Oh siang enggak. Ya maaf ya teman-teman. Di malam teman-teman. Subhanallah. Walhamdulillah. Walailaha illallah. Berarti orangnya teman-teman. Bawa katil ke. Ke barat. Nanti ke dunia ada orang meninggal. Iya. Oke. Kang Darto. Pesan buat teman-teman. Youtube. Iya. Agar lebih berhati-hati. Lewat di daerah. Desa Limbangan. Desa Limbangan. Desa Tegongan. Desa Kemurang Wetan. Yang langsung berhadapan. Yang arahnya ke kuburan. Atau pemakaman Karang Dempel. Bisa Kang Darto. Kasih. Apa ya. Kasih. Apa. Ancek-ancek ya. Iya. Jadi kasih informasi agar bagaimana caranya untuk melewati ini. Apa aja yang harus dipatuhi dan disopan santunin. Kalau di sini. Saya orang bodoh ya. Tidak boleh menanam gelugu. Kalau ada gelugu kena petir. Ini gelugu banyak. Gelugu disini banyak. Karena gelugu itu setiap ada petir. Gowih itu petan. Petan kegelugu seter sama petir. Ceter. Mulanya dulu di sini. Gupat hilang. Kalau jati gak masalah. Yang penting jangan. Oh ya. Buat teman-teman. Yang mau. Apa ya. Mau bikin rumah. Atau bikin kubuk ya. Di daerah. Perbatasan. Tanah Limbangan. Dan tanah tegongan. Kemurang ya. Ya. Jangan nanam. Wasya dari. Kang Darto Boca Angon. Ini yang. Bener-bener pengalaman pribadi. Dari apa yang telah. Kang Darto Boca Angon. Pernah alami. Mewanti-wanti buat masyarakat. Desa tegongan. Atau desa-desa yang lain. Yang mau bangun rumah. Di tanah. Limbangan dan tanah. Atau desa-desa yang apalah. Tegongan. Tanah kemurang. Ya. Kang Darto sudah menjelaskan. Apa saja yang harus dipatuhi. Yaitu. Yang pertama. Harus memberikan sesaji. Itu sesaji sebagai simbol. Menghormati. Bukan penyembahan ya teman-teman. Bisa teman-teman garis bawahi. Jadi sesaji ini hanya sekedar simbol untuk menghormati. Leluhur yang sudah tinggal terlebih. Yang lama ya. Istilahnya yang dulu. Ini pesan Kang Darto. Dan yang kedua itu. Jangan menanam pohon kelapa. Atau yang bisa disering disebut oleh masyarakat. Jawa itu pohon gelugu. Yang buat bikin rumah. Ya. Oke teman-teman. Videonya cukup di sini saja. Jangan lupa bantu subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa. Berikan doa yang terbaik kepada saya. Yang punya channel dan Kang Darto pastinya. Agar diberikan kesehatan. Kemudahan di dunia maupun di akhirat. Oke teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah-salah kata. Saya dan Kang Darto. Hanyalah manusia biasa. Yang tak luput dari salah dan dosa. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.